Terima kasih. Karena sudah tidak bisa menampung sampah kiriman warga, sejumlah TPS pun terpaksa ditutup sementara hingga sampah yang ada di TPS bisa diangkut kembali ke TPA. Meski sudah ditutup, masih ada warga yang membuang sampah ke TPS. Mereka mengaku terpaksa karena sampah di rumahnya pun sudah menumpuk. Tugas TPS khawatir jika tak kunjung diangkut, sampah bisa menghalangi badan jalan. TPS Pagarsi ini merupakan pembuangan sampah sementara dari empat kelurahan dan dua kecamatan. Di antaranya kecamatan Bojong Loakaler dan kecamatan Astana Anyar. Dari TPS ini biasanya tiga truk sampah diangkut ke TPA Sarimukti. Karena di sananya tidak ada penampungan. Di TPA Sarimukti? Ya. Nah ini sudah berapa lama numpuk sampah di TPS Pagarsi ini? Sudah satu minggu. Satu minggu sejak kebakaran di sana ya? Terus ada kerasahan tidak dari warga setempat? Oh ada. Gimana tuh katanya? Gimana nih sampah-sampah sudah banyak ya? Ya kata saya disininya juga agak bisa nampung. Tidak hanya di TPS Pagarsi saja, di TPS Jalan Ambon Kota Bandung juga sampah sudah menumpuk dan ditutup sementara. Pemprov Jawa Barat telah membuat TPS sementara yang lokasinya masih berada di kawasan Sarimukti. Namun perlu waktu dua hari untuk membuat akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.